Udah eh, gue makan dulu, karena pura-pura bahagia melihat dia itu butuh tenaga Wait, sebelum lanjut, support kalian adalah motivasi buat saya Jadi, biar arms, pencet tombol subscribe down below dan nyalain lonceng notifikasi Kalian semua sedup, let's do the show! Duh-duh, gue gak jadi makan-makan, minggu semua orang lain Dung-dung Eh, gue gak jadi makan, ntar gue lemes Emang gue mikirin, gue emang pacar lo, mikirin pada lo, kak, siang, udah makan belum? Bales banget gue Bentar, berapa detik nanya lagi, udah makan ya? Udah, makan apa tadi? Berserah, makan batu! Indonesia, sama makan nasi Kita kan lagi di Bandung nih, bahasa Bandungnya, Satria, bahasa Bandungnya nek apa? Leor, leor, leor Aing leor gitu Aing leor, 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 leor Gue, gue bahasa suntanya udah bisa ya? Bisa lo, insya lo dapet maksudnya Bahasa Bandungnya, bahasa Aceh misalnya lo? Kemarin gue denger cuman? Akhirnya gue patah-patahkan menjadi beribu-ribu kata Bener gak? Bener Nah, ini, ini pikirin, ini pikirin positif, you know? Bagaimana cara kamu berpikir, maka itulah yang akan di dalam Pola pikirin itu sangat penting, men Itu sesuatu yang gue lagi jalan ke sini, gue ngomong sama satu dia Pola pikir itu sangat penting Dan anak-anak sekarang bayangkan pola pikirnya sangat abnormal Jadi dia, dia melakuin hal-hal tanpa dia sadar bahwa itu, lakuin hal itu karena orang lain lakuin Tanpa sadar Itu yang lebih buruk daripada sadar dan ikuti Lebih buruk lagi dia gak sadar Orang yang gak tahu Dan dia tahu Dia gak tahu Itu yang bagus Orang gak tahu Dan dia gak tahu, dia gak tahu Itu goblok Dan orang yang gak tahu Yang dia pura-pura tahu Itu paling goblok Dan lu pikirin aja, Kim Jadi Kita harus tahu Terus Kita harus tahu kalau kita gak tahu atau tahu Karena kalau kita gak tahu dan kita pura-pura tahu atau kita gak tahu terus kita tahu Kira-kira kita tahu, kita pikir bahwa kita tahu Itu paling fatal Jadi kalau lu ngikutin orang Lu ngikutin orang Lu harus tahu kalau lu emang penggil Lu emang sengaja ngikut Apa itu lu gak tahu lu terinfluen Lu terinfluen dari orang itu Dan lu ikut tanpa sadar Lu harus tahu nilainya, men Nilai apa? Ya, nilai dari apa yang lu ikutin Punya nilai gak? Kalau gak punya Alasan dong Harus ada niat, harus ada alasan Semua bilmiat Karena di zaman sekarang, men Kalau pilihannya dua Kalau gak harus yang diwarnai Lu yang mewarnai Ya, ya Harus Ini gua terasa Memakan di studio Mama Dede Tapi aku Enggak, bagus Gue juga Emang gue orangnya agak apa ya Agak Like Bisa dibilang kadang-kadang Receh Oke, kita bilang kadang-kadang receh Tapi Di belakang semua kerecehan Atau di belakang semua komedian itu Otak yang sangat pintar Bro Brutal itu Lu, misalnya aja Kayak Raditya Dika Kita ambil Dia Dia lucuan-lucuannya stand-up komedinya Kan lucu banget nih Emang lucu banget Dan kadang-kadang Jokesnya dia emang lucu Tapi Seolah-olah dia Gak terlalu pinter Tapi dia sebenernya orang pinter banget Sama di Amerika Kayak Yang terkenal dia Sangat pinter Mr. Bean, Mr. Bean Jadi jangan salah Gira-gira gue Mr. Bean Wah, luar biasa ya Itu dosen-dosen Makanya Jadi jangan pikir Oh, gara-gara orang ini Banyak-banyak ketawa Banyak receh Dia gak pinter Justru orang-orang itu yang pinter Tapi maksudnya Maksudnya Walaupun kita Apapun adanya Kita tetap harus pakai otak Kita dikasih akal Benar Mau kemanapun Lu mau main apapun Mau bercanda Dimanapun Lu harus Mikirin mas depan Lu ya gak sih, Joy Bayangkan Orang zaman Anak-anak muda Zaman sekarang Ngikut Ya udah sebatas Dia setiap adanya Rutinitasnya Pergi sekolah Sekolah Nongkrong Habis itu Apa Balik rumah Main game Mabat Tidur Sekolah gitu lagi Sekolah gak Gak bakal bikin Sukses main Kalau lu gak berpikir Sekolah itu gak Pengen sukses Yang pengen sukses itu Kalau lu mau berpikir Dan lu mau berusaha Dan lu harus berusaha Dari umur lu sekolah Jangan tunggu selesai sekolah Baru Usaha Gak bisa Lu dari umur itu udah mulai mencoba Jadi Masih muda bisa Bisa gagal Jadi nanti tuanya gak gagal lagi Ngerti gak Jadi masih muda Masih muda Lu ada banyak yang gagal Kita coba ini gagal Gak apa-apa Kan lu masih muda Belum punya tanggungan keluarga Lain sebagainya Kalau lu udah tua Terus lu coba-coba Lu gak tau gimana-gimana Ya gagal Keluarga lu yang kena juga Apa lagi yang kena-kena Lu makanya Jadi dari Dari umur-umur 18 16 15 Kamu udah coba berbisnis Udah coba Ini 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 Biar waktu gagal Kamu lebih banyak Daripada nanti Kalau udah tua Gak sefatal itu Masih bisa ada Bantuan orang tua Ini positif thinking Ini gold Ini adalah emas Pikiran emas Wow Wow Meling juga Ini gemes Akal sehat Akal sehat Gak tau Akal sehat Tapi yang penting Sehat gak sehat Gak tau Cuman Bener men Kalau Mulai dari masa muda Lu bakal Waktu uji cobanya Banyak Jadi Semakin banyak Lu gagal Semakin banyak Pengalaman lu Lu akan semakin Pinter di Masa tua lu Lu gak dibodoh-bodohin Lagi Masa tua lu Cukup di masa muda Pernah dibodohin Kalau Pernah gagal Di masa muda Di masa tua Ya lu udah paham Semuanya Jangan nunggu lu Dan siapa bilang Orang yang Apa namanya Mungkin masa depannya Kalau ini Tahu dulu Aku masih muda Aku masih main Siapa bilang Apa namanya Orang yang Nikirin masa depannya Nggak bisa Saya gak bisa main Masih bisa dong Masih bisa Lepai banget Lepai Lepai Lu harus bisa bagi waktu Enggak harus Semuanya main Semuanya kerja Enggak lah Lu Paling gak itu Lu ada Ada pikiran Dari pikiran Akan keluar Opportunity Opportunity Apaan Opportunity Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Akan keluar Kesempatan Oke Gue kasih Sesuatu ya Ini agak serius Tapi buat kalian Sangat bermanfaat Kalau kamu dengerin Yang serius Sander Kalau gak jadi sakit Oke Kalau kamu Otak kamu Gak berpikir Ke masa depan Giran ada Kesempatan lewat Kamu gak akan Lihat itu Gak akan sadar Bahwa ini adalah Kesempatan yang Bagus Walaupun itu Kesempatan untuk Belajar Kesempatan untuk Making money Untuk cari uang Kesempatan untuk Cari Experience Cari Jam kerja Atau apalah Sebagainya Kamu gak akan Lihat itu Kalau otak kamu Di posisi Gak bisa nerima Kesempatan itu That's the point Jadi kalau dari Muda udah 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 bikin otak Udah Setting otak Udah bikin sistem otak itu Untuk lihat ke masa depan Dan lihat untuk Kebaikan Untuk mengembangkan diri Otak dan Jasmani rohani Semuanya Giran ada kesempatan Lewat kita bisa ambil Masalah anak muda sekarang Coba Diminder Yes Jadi akhirnya Gak ada yang dia cobain Dia gak berani coba Akhirnya dia Gak tau mana Jangan pikirin temen lu Temen yang baik Iya Temen yang baik buat dia Temen-temen lu ketawain lu Umur 15 tahun Coba bikin bisnis Biarin aja mereka ketawa Temen-temen lu bisa ketawain lu Umur 18 gini Lihat aja mereka nanti Umur 25, 26, 27 Udah nikah, udah punya rumah Udah punya mobil Udah tenang hatinya apa enggak Itu baru pertanyaannya Jangan pikir jangka pendek Pendek semua Pikirin iPhone kek Pikir mampar Facebook, Instagram Gak perlu Itu Itu Kedua Itu bukan yang pertama Alat seperti Instagram Alat seperti Handphone Itu alat Bukan Bukan Inti dari Sehari-hari Seharusnya alat buat sehari-hari Benar Jadi Sebuah alat Bukan sebuah Inti Bukan inti Bukan to the point You know to the point Gue bahasin listnya Kadang-kadang kalau bahas kayak gini Gak bisa Gue dari dulu Sampai bisa main film Segala macem Itu dari orang nawarin Dan gue gak pernah bilang Gak bisa Gue bilang bisa dulu Walaupun Mungkin dalam hatinya Walaupun gue tau Gue gak pernah kayak gitu Lu nyanyi gitu ya kan Ya oke gitu Coba dulu Coba dulu Kalau misalnya Lu gagal Iya gak apa-apa ya kan Iya gak apa-apa sebenarnya gagal Maksudnya Mungkin lu bisa ngerasain Kalau Karena kan banyak-banyak Apalagi kalau perempuan Rasa emosinya kan Kadang-kadang kayak Wah nanti gue diketawain Ya lu diketawain sebentar sekarang Kalau nanti ke depannya Lu gak punya anak Bukan diketawain Dimaki-maki Membenir diketawain sebentar Apa dimaki-maki Kalau lu gak mau merasakan Pahitnya penjuang di masa muda Lu harus mau merasakan Pahitnya lu Rendah Lu dihina di masa selalu Yes Gue ada Untung gue habis bahasa iknis Mental gue bisa bahasa iknis Lebih gampang untuk mengalurkan Apa yang gue mau ngomong Kalau bahasa iknisnya kan Gue bisa lancar semua Cuman untuk Mengeluarkan Persisnya Apa yang di otak gue Masih susah Doain ya Satria juga tuh Yang sering bantuin gue Kalau lagi bikin video Iya Bahasa iknisnya ini apa sih Terus gue harus jelasin Karena bahasa iknisnya gak bisa Enak kan Kalau gue tau bahasa iknisnya Gue tinggal ngomong bahasa iknis Dia kasih tau Ini gue harus jelasin dulu Dengan kata-kata lain Pokoknya itu Ini sesuatu Advise Sesuatu Bukan kita mau ngajarin Kita cuma membagi Apa kemarin lu bilang Bukan kita mau cari sensasi Cuman mau menginspirasi Silahkan Gue bikin Youtube Bikin Darbuka Untuk Youtube Karena Pemain Darbuka Indonesia Banteng sekali Dan mereka gak tau Cara main dengan benar Cara main Untuk mengembangkan skill mereka Asal main doang Ya makanya gue bikinin Apalagi yang gak bisa datang ke Jakarta Yang Jakarta aja susah ketemu Apalagi yang di luar Jakarta Nah Alhamdulillah Itu bisa bermanfaat Walaupun gue meninggang hari ini Video-video gue masih bisa bermanfaat Bersama untuk orang Waduh Jangan juga Ya gue gak apa-apa Intinya gue bikin Youtube Buat itu Bukan buat cari adsense Atau apa Itu kan gomong Yongkrut Bum Geles gue Gila lah Gue suka gemes Gue suka Kalau udah ngomongin suatu kayak gini Suka gemes Buat kanan-kanan Selaku Waduh Lohan